Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat semua, berjumpa lagi di channel Bang Puput Di video kali ini saya akan membagikan cara menghasilkan uang dari internet dengan sangat mudah Cara ini bisa kalian lakukan di handphone Android kalian Kemudian cara ini bisa dilakukan siapa saja tanpa terkecuali Dan disini ada 3 metode untuk kalian bisa mendapatkan penghasilan Jadi silahkan kalian lihat video ini dari awal sampai dengan akhir Agar kalian paham bagaimana cara melakukannya Tetapi disini yang perlu saya disclaimer terlebih dahulu Cara yang saya bagikan disini adalah cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan Atau uang jajan kalian saja Dan bukan untuk mendapatkan penghasilan pokok kalian Semoga teman-teman paham dengan apa yang saya katakan Oke disini langsung saja kita ke caranya Jika kalian menggunakan handphone Android caranya juga sama seperti yang saya lakukan disini Yang pertama silahkan kalian buka browser kalian Kalian boleh menggunakan browser apapun Kemudian silahkan kalian tuliskan di kolom pencarian browser kalian Nama websitenya adalah workatbd.com Selanjutnya kalian akan melihat tampilan dari dashboard website workatbd.comnya seperti ini Untuk pemberitahuan saja website workatbd ini merupakan situs berbasis freelance atau mikrotax Yang artinya pekerjaan disini adalah pekerjaan ringan Untuk bisa bekerja dan menghasilkan uang di website ini Kalian harus terlebih dahulu mendaptarkan diri kalian agar memiliki akun Caranya kalian klik aja di bagian sign up Selanjutnya di bagian create your account ini Silahkan kalian isikan data diri kalian dengan lengkap Cara pengisiannya juga sama ya Seperti pendaptaran website penghasilan uang pada umumnya Tetapi saran saya Kalian jangan memasukkan data diri kalian dengan real Silahkan kalian isikan aja data yang biasa kalian gunakan Untuk mencari penghasilan dari internet Contohnya Jangan kalian gunakan nama asli kalian Kemudian kalian jangan menggunakan email Yang asli atau pribadi milik kalian Silahkan kalian gunakan aja email yang biasa kalian gunakan untuk mencari penghasilan dari internet Selanjutnya di bagian mobile ini atau nomor handphone ini Jangan kalian masukkan nomor handphone asli kalian Kemudian di bagian passwordnya Jangan kalian masukkan password dari akun email kalian ini Silahkan aja kalian buat password yang baru Kemudian setelah kalian sudah mengisi data diri kalian disini dengan lengkap Maka langkah selanjutnya disini silahkan kalian isikan Kode yang ada tertera di bagian ini Kalian isikan di bagian ini Kemudian kalian checklist atau kalian centang di bagian I have ini Selanjutnya kalian pilih register no Kemudian setelah kalian klik di bagian register no tadi Kalian akan melihat tampilan seperti ini Dan disini silahkan kalian periksa email kalian Karena pihak website worker bd ini telah mengirimkan sebuah kode verifikasi ke email kalian Kemudian silahkan kalian masukkan kode verifikasi tersebut ke dalam ini Ketika kalian sudah mengisikan kode verifikasinya Kalian klik aja di bagian submit Setelah kalian sudah berhasil melakukan pendaptaran akun Maka kalian secara otomatis akan masuk ke tampilan dashboard akun kalian Di website worker bd nya seperti ini Langkah selanjutnya bagaimana sih cara menghasilkan uang dari website worker bd ini Dan disini kalian bisa menghasilkan uang dengan 3 cara Yang pertama kalian bisa menggunakan keahlian kalian Kemudian yang kedua kalian bisa melakukan pekerjaan ringan tanpa menggunakan keahlian Yang ketiga kalian bisa melakukan pekerjaan dengan cara yang sederhana saja Dan disini saya akan jelaskan satu persatu dari pekerjaan tersebut agar kalian lebih paham lagi Yang pertama ketika kalian disini ingin menggunakan keahlian kalian Contohnya saja jika kalian bisa membuat desain logo Kalian bisa mencoba mengambil pekerjaan atau tawaran membuat logo yang ada di website ini Dan disini kalian bisa melihat detail singkat dari pekerjaan ini Contohnya saja berapa lama kalian bisa menyiapkan pekerjaan ini Dan di pekerjaan ini kalian bisa melakukannya paling lama 2 hari Kemudian bayaran yang akan kalian dapatkan sebesar 2 dolar Jika kalian tertarik dengan pekerjaannya Kalian bisa melakukan bid kepada si pemberi pekerjaan Dan nanti mereka akan meninjau tawaran kalian terlebih dahulu Jika mereka tertarik dengan tawaran yang kalian berikan Maka mereka akan mengirimkan sebuah email kepada kalian Selanjutnya jika kalian tidak memiliki sebuah keahlian Dan ingin menghasilkan uang dari website ini Kalian bisa melakukan opsi yang kedua ini Opsi yang kedua kalian bisa klik di bagian micro jobs Untuk melakukan pekerjaan pekerjaan ringan Di bagian micro jobs ini Kalian bisa menemukan pekerjaan pekerjaan ringan Yang bisa kalian lakukan tanpa menggunakan keahlian Contohnya seperti membuat akun gmail Dan kalian akan dibayar sebesar 0,025 dolar Dan di website worker BD ini Tidak ada batasan atau minimal pekerjaan yang bisa kalian ambil Selagi kalian mau melakukan pekerjaan Maka kalian bisa mengambil semua pekerjaan yang kalian inginkan Dan tentunya bayaran-bayaran yang akan kalian dapatkan Sesuai dengan pekerjaan yang kalian lakukan Jika kalian mengambil pekerjaan dari job Contohnya seperti menggunakan keahlian Maka penghasilan yang akan kalian dapatkan juga semakin tinggi Dan ketika kalian mengambil tugas di bagian micro job Pekerjaan itu adalah pekerjaan ringan Otomatis penghasilan yang akan kalian dapatkan juga semakin rendah Nanti tinggal kalian sesuaikan aja Dengan pekerjaan mana yang ingin kalian ambil Kemudian metode yang ketiga atau cara yang ketiga Untuk mendapatkan penghasilan dari website worker BD ini Kalian bisa mengklik di bagian dashboard Kemudian kalian klik di bagian freelancer dashboard Di bagian dashboardnya ini Kalian bisa mengklik di bagian recapca Untuk mendapatkan penghasilan tambahan Dan di sini kalian harus mengisi capcanya ini Di bagian ini secepat mungkin Karena mereka akan menghitung waktu di bagian ini Jika waktunya habis maka secara otomatis Kode capca ini akan direpress Dan di sini yang perlu kalian ketahui lagi Jika kalian melakukan 6 kesalahan Berturut-turut ketika mengisikan kode capcanya Maka akun kalian akan di blok selama 1 hari Kemudian penghasilan yang akan kalian dapatkan 1 dolar untuk 2000 kode capca Kalian juga bisa mendapatkan penghasilan yang sangat tinggi Sesuai dengan berapa banyak pekerjaan yang kalian ambil Seperti yang saya terangkan tadi Dan nanti ketika kalian mengambil suatu pekerjaan Di website worker BD ini Dan kalian sudah berhasil melakukan pekerjaan tersebut Kalian sudah mengirimkan bukti dari pekerjaan kalian tersebut Bahwasannya telah selesai Pihak si pemberi pekerjaan akan mengecek terlebih dahulu Apakah pekerjaan kalian tersebut Sudah sesuai dengan yang mereka instruksikan Pertanyaannya bagaimana cara melihat detail pekerjaan yang telah kita lakukan Caranya kalian klik lagi di bagian dashboard Kemudian kalian klik di bagian freelancer dashboard Di bagian ini kalian scrollkan aja ke bawah seperti ini Kemudian kalian pilih di bagian PUL Jika ada muncul iklan seperti ini Kalian keluarkan aja Di bagian ini kalian akan melihat data dari pekerjaan yang telah kalian lakukan Contohnya saja kalian bisa melihat pekerjaan apa yang telah kalian lakukan di bagian ini Kemudian berapa bayarannya Kalian bisa melihat di bagian payment Kemudian kalian akan melihat di bagian submit date ini Kapan waktu kalian upload tugas tersebut Selanjutnya di bagian status ini Di sini akan muncul keterangan Jika tugas kalian tersebut sedang ditinjau Maka keterangannya adalah pending Jika pekerjaan kalian sudah berhasil mereka terima Dan sesuai dengan instruksi yang mereka berikan Maka keterangannya adalah finish Dan di sini yang perlu kalian ketahui lagi Kalian harus terlebih dahulu Menyiapkan Google Translate Dikarenakan pekerjaan-pekerjaan Yang tertera di website ini Menggunakan bahasa Hindi Setelah kalian sudah paham dengan penjelasan yang saya berikan Dan kalian sudah melakukan pekerjaan Di website ini dengan sebaik mungkin Dan pekerjaan kalian sudah diterima Dan mendapatkan penghasilan Langkah selanjutnya untuk mencairkan penghasilan kalian Kalian bisa mengklik di bagian withdraw Kemudian kalian klik di bagian withdraw money Dan di sini kalian bisa memilih metode penarikan Yang kalian inginkan Tetapi karena kita di sini orang Indonesia Yang bisa kita gunakan Hanya dua metode penarikan Contohnya seperti payer Dan juga perfect money Dan untuk minimal penghasilan yang bisa kalian tarik Dengan metode pembayaran ini Mulai dari 5 dolar Sampai dengan 500 USD Dan kalian juga akan dikenakan biaya admin Atau biaya transfer Sebesar 8% Dari satu penarikan yang kalian lakukan Dan lama waktu untuk pencairannya Sampai masuk ke metode pembayaran yang kalian pilih Kurang lebih 2 hari masa kerja Dan di sini ada sebuah keterangan lagi Yang perlu kalian ketahui Jika kalian ingin menggunakan website ini Ataupun website penghasil uang yang lain Yang pertama saya tidak menyarankan kalian Untuk melakukan deposit Yang kedua saya tidak menyarankan kalian Untuk mengisi data diri kalian dengan lengkap Sesuai dengan data asli kalian Yang ketiga saya tidak menyarankan kalian Untuk mencari penghasilan pokok Dengan sebuah website penghasil uang Karena website penghasil uang Itu hanya untuk mencari penghasilan tambahan kalian Semoga ide cara menghasilkan uang dari internet ini Dapat bermanfaat untuk teman-teman semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!